Intro Empu Gandring merupakan seorang empu yang jempolan. Beliau pembuat senjata ternama dari Lulumbang. Empu Gandring mempunyai bengkel pembuatan senjata di dekat rumahnya. Beberapa orang dijadikannya pembantu untuk membantu pekerjaannya. Bukan hanya keris yang bisa dipesan darinya, melainkan aneka senjata lainnya seperti pedang, tombak, trisola, dan lainnya. Tidak diragukan jika senjata buatan empu Gandring memang berkelas dan tidak perlu diragukan lagi kesaktiannya, khusus untuk keris-keris berharga pesanan tinggi. Empu Gandring sendiri yang membuatnya. Keris buatannya terkenal bertuah. Sesaktinya seseorang jika telah terkena tusukan keris buatannya, pasti akan tewas mengenaskan. Meski terkenal sakti, sang empu terkenal sombong, ia licik dan bijik. Baginya uang dan kekuasaan di atas segala-galanya. Bahkan mengalahkan keagungan yang panca kina sekalipun. Siapa yang berani membayar tinggi, maka akan dilayaninya terlebih dahulu. Bahkan biasanya ia meminta uang panjar dahulu sebelum pesanan itu dibuat, kecuali pada Beginda Kertajaya dan Tunggul Ametung saja. Ia masih sayang dengan nyawanya, jika berani menunda-nunda atau mengakhiri pesanan mereka. Bagaimanakah kisah pengkhianatan kebu hijau terhadap sang aku Tunggul Ametung dan juga Tumafel? Percakapan antara Arok dan Tita yang menunjukkan adanya sebuah pergerakan rahasia, yakni pengkhianatan dari kebu hijau. Ada berita apa yang hendak kau sampaikan pada ku Tita? Tanya Arok. Kupawakan berita maha penting untukmu Arok. Pasukan rahasia kita menangkap seorang Brahmana yang melarikan diri dari Kadiri. Ia mempunyai berita yang bisa jadi membuatmu benar-benar mati terkejut, Arok. Lekas, ceritakan pada ku Tita. Arok akan ada peristiwa besar di Tumafel, dan Dangkendis tampaknya sungguh-sungguh ingin mengganti aku. Siapa pengganti Tunggul Ametung? Mahi Sawalungan, tanya Arok. Tita menggelengkan kepala, kemudian berkata, penggantinya adalah kebu hijau. Jagat Pramudita, kebu hijau hendak menggantikan Tunggul Ametung. Kebu hijau mendapat tugas khusus dari Baginda Kertajaya untuk menghabisi Tunggul Ametung. Upah keberhasilannya adalah menjadi aku. Tita, kau yakin berita Brahmana itu dapat dipercaya? Ia, sangat akurat. Beberapa kawan kita telah melapor padaku. Mereka kerap melihat kebu hijau beberapa kali melintas menuju Kadiri tanpa sepengetahuan Tumafel. Kawan-kawan kita juga melihatnya melakukan tindakan rahasia. Persiapan khusus nampaknya. Ia menggalang kekuatan dengan empu gandring untuk melaksanakan tugas rahasianya itu. Empu dari desa Lulumbang itu benar-arok lantas apa yang harus kita lakukan. Sekarang secepatnya kita menuju Lulumbang menemui empu itu. Kita pikirkan rencana selanjutnya dalam perjalanan nanti. Sudah dapat dipastikan bahwa kebu hijau benar-benar telah berkhianat kepada sang aku. Yang lebih mengejutkan lagi, Baginda Kertajaya telah menyuruh kebu hijau untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan sebagai imbalannya, jika berhasil, maka kebu hijau berhak atas jabatannya sebagai akuhu menggantikan Tunggul Ametung. Sungguh di luar dugaan, ternyata kebu hijau bersedia mengembanti tah yang diperintahkan Kertajaya kepadanya. Demi kekuasaan, apapun akan kebu hijau lakukan, sekalipun ia harus membungkam nyawa Tunggul Ametung untuk selama-lamanya. Rahasia empuk gandering terungkap sejak kedatangan Arok dan Tita ke kediaman rumahnya di desa Lulumbang. Atas saran dan informasi yang diterima dari Nye Pencak sebelumnya, Arok dan Tita tidak menyanyiakan kesempatan itu. Mereka berdua lekas berkunjung ke sana menemui empuk gandering, sekaligus memesan sebuah keris darinya pula. Ditambah lagi dengan adanya informasi lain yang mengatakan bahwa kebu hijau menggalang kekuatan dengan empuk gandering untuk melaksanakan tugasnya membunuh Tunggul Ametung. Hal tersebut membuat Arok semakin geram melihat tingkah kebu hijau dan sepertinya Arok akan menyusun suatu siasat pula. Ini percakapan yang menunjukkan adanya sebuah rahasia yang ditutupi oleh empuk gandering dan pada akhirnya terungkap pula setelah Arok mendesaknya. Aku tahu siapa engkau, empu. Engkau adalah seorang empu ternama Lulumbang, pemimpin bengkel senjata terpandang. Sekala senjata buatanmu sangat telah baik kualitasnya, ucap Arok. Pengetahuanmu cukup baik rupanya tam-tama rendahan, jawab empuk gandering sambil memandang rendah Arok. Aku tahu, kata Arok lagi, senjata-senjata bengkel milikmu ini berbeda-beda kualitasnya. Sayang, senjata yang digunakan untuk merampok dan menjarah rakyat miskin tumapel terbaik kualitasnya. Eh, jaga mulutmu. Telunjuk empuk gandering mengarah ke wajah Arok. Kuadukan tuduhan ngawurmu ini pada yang mulia aku. Pasti habis riwayatmu. Sebutkan namamu jika engkau ingin membuktikan omonganku. Apa bukan sebaliknya, empu? Arok mendengus. Amat bergidi empuk gandering menatap mata Arok yang laksana bernyala itu. Jika yang mulia aku mengetahui tindakanmu, kepalamu itu sudah pasti menggelinding. Sang empu congkak mencoba menekan ketakutannya. Lancang benar mulutmu telah menghilangkan kesopanan pada para prajurit tumapel. Arok tak menanggapi ucapan empuk gandering. Ia menyerahkan pedang berselimut kain yang dibawanya. Lihatlah baik-baik. Ini pedang buatan bengkel pimpinanmu, bukan? Empu gandering sejenak mengamati. Iya, benar. Ini memang pedang buatan bengkel ini. Arok mengeluarkan pedang dari sarung pedang tita. Ini pedang buatan bengkel ini pula, bukan? Empu gandering menganggukkan kepala. Lantas, mengapa engkau tunjukkan pedang-pedang ini kepadaku? Tanpa harus mengucinya, aku tahu dua pedang ini berbeda jauh kualitasnya. Pedang untuk prajurit tumapel tak sebaik kualitasnya dibandingkan pedang yang digunakan untuk merusuh di tumapel ini. Empu gandering terdiam, mata julasnya melirik-lirik ke kiri dan kanan. Pedang yang baik kualitasnya itu milik panang, seorang prajurit kadiri yang kerap merusuh di tumapel. Pedang itu telah menumpahkan banyak darah rakyat miskin tumapel. Ketika panang merusuh, jelas Arok. Tidak ada urusannya denganku. Cepat menyergah empu gandering, mencipir lagi bibirnya. Aku memang empu pembuat senjata. Dengarkan telingamu baik-baik hetam tamar rendahan tumapel. Aku pembuat senjata. Jika pedang ini digunakan untuk merusuh, merampok, atau menebas leher orang, itu murni kesalahan si pelaku. Tak ada sangkut pautnya denganku. Memang benar ucapanmu empu. Jika engkau tidak mengetahui untuk apa pedang itu akan digunakan. namun jika sejak semula engkau telah tahu untuk apa pedang itu akan digunakan, maka tidak hanya banang saja yang salah. Engkau juga bahkan kesalahanmu jauh lebih besar. Jika dibanding para pelaku kerusuhan itu, pasti kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Jika yang melihat tunggul amatung mengetahui kesalahanmu jelas arok. Wajah empukan ring memucat dicobanya mencari jalan selamat. Aku tidak kenal banang. Tenang empu, banang kini ada padaku menjadi tawananku. Ia bersaksi kepadaku demi yang Dewata Agung. Ia dan dua orang temannya biasa memesan pedang dan tombak kepadamu yang akan digunakan merusuh di Tumabel. Engkau tahu itu. Engkau senantiasa memenuhi pesanannya. karena engkau menghendaki yang mulia aku tunggul ametung dicobot dari jabatannya. Engkau pembenci yang mulia aku desa arok. Pendusta teriak bukan ring yang sesungguhnya kian tersudut. Baiklah aku akan bawakan banang kepadamu untuk membuktikan bahwa aku tidak berdusta. bersiap-siaplah kubawa ke kota raja untuk menghadap yang mulia aku. Engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatan busukmu. Nikmatilah hari-hari terakhirmu empu. Arok meraih dua pedang dari tangan empu gandring dan meraih lengan titah untuk berlalu. Sebentar empu gandring mencegah keberjian Arok wajahnya melunak kecemasannya kini kentara. Arok bisa merasakan kebetar tangan tua saat memegang lengannya. Bagaimana dengan rencana pesanan kerismu? Jangan takut aku akan membuatkan keris yang terbaik untukmu. Keris yang akan kubuat dengan tanganku sendiri. Asalkan engkau mampu membayar dan juga tak kau bawa masalah beratku ke yang mulia aku. Arok tersenyum jangan khawatir empu jika kau menuruti perintahku banang akan kupinasakan masalahmu akan terkubur bersama matinya perusuh itu. Aku percaya kepadamu tamtama perkasa empu gandring mencoba ramah dan menepuk nepuk bahu Arok Arok merupakan punggawa tunggul ametung yang setia sang aku sangat atas kesetiaan yang ditunjukkan oleh Arok kepadanya oleh karena itu tunggul ametung menaikkan jabatan Arok menjadi wakil kebu iju selain itu sang aku tunggul ametung menetapkan Arok untuk ikut bergabung dalam regu kalasewu hal hal demikian merupakan suatu tanda kehormatan bagi Arok yang lebih mengejutkan lagi ternyata aku tunggul ametung mempercaya Arok untuk menjadi pengawal khusus bagi tunggul ametung Arok tetap bekerja dengan baik menjadi pengawal yang setia patuh dan bertanggung jawab tidak hanya itu dengan adanya keberadaan Arok di Tumapel keadaan Tumapel yang dulunya kacau balok dengan mudahnya dapat ia atasi sehingga wilayah Tumapel menjadi aman dan tentram aku tunggul ametung pun telah menyadari kesalahannya tempoh dulu dengan adanya Arok sekarang sang aku dapat menata pemerintah hanya dengan baik tanpa harus mencamurnya kembali pelacuran minuman keras perjudian dan penggencetan terhadap rakyat miskin hanya saja Tumapel kembali bergejolak karena hadirnya para prajurit kadiri yang membuat kacau saat inilah tantangan terberat bagi Arok untuk mengatasi pergolakan golakan itu kesetiaan Arok terlihat dalam situasi yang sedang dihadapinya saat ini Arok merasa telah berada dalam situasi yang menentukan berbagai keterangan yang telah didapatkannya telah dirasa cukup sehingga membawanya mampu memahami situasi yang tengah terjadi baik di Tumapel dan di Kadiri menurut menurut perhitungannya Sri Kertajaya sungguh-sungguh akan berniat mencobot jabatan Tunggul Ametung sebagai Aku Tumapel penyebabnya karena sering terlambat Tumapel mengirim upetik ke Kadiri Maharaja Kadiri juga merasa jika Aku Tumapel telah merencanakan suatu kerakan rahasia yang bisa mengancam kekuasaannya di kemudian hari untuk menerapkan rencananya ia meminta para prajuritnya meresuh di Tumapel dengan mengenakan seragam prajurit Tumapel dengan demikian ia telah menciptakan permusuhan di antara prajurit dan rakyat Tumapel khusus untuk menyingkirkan Tunggul Ametung Kertajaya telah menyuruh ke Bu Ijo untuk melenyapkan nyawa Sang Aku untuk selama-lamanya Jika berhasil Sri Kertajaya akan memberikan jabatan selaku pengganti Tunggul Ametung Hal ini membuat ke Bu Ijo mau saja melaksanakan perintah Kertajaya betapapun setianya ia pada Tunggul Ametung ia ia tahu Kertajayaan Tunggul Ametung dan tahu bagaimana melawannya dengan keris buatan empuk gandring tentunya melawan siasat-siasat itu Aro menerapkan siasatnya pula ia tahu empuk gandring hanya bisa menyelesaikan satu keris ampuhnya dalam waktu lebih dari setahun dengan sedikit kertakan Aro telah memintanya untuk menyelesaikan keris pesanannya dalam waktu lima bulan dengan cara demikian empuk itu akan kesulitan seandainya ke Bu Ijo memesan keris padanya sehingga nyawa Tunggul Ametung masih ada harapan untuk terselamatkan pertempuran dahsat pun pecah di luar Putaraja Tunggul Ametung memimpin langsung prajurit Tumabel ia mengamuk laksana panteng terluka ganas menerjang dan menghantam prajurit prajurit Kadiri mendapati amukan Tunggul Ametung kubar Baleman memberi abah-abah bagi pasukan pamanah Kadiri melesatlah puluhan anak panah tertuju pada aku Tumabel yang tengah mengamuk ganas namun tubuh sang aku bagai terbuat dari baja rontok semua anak-anak panah yang menerpanya tidak satupun anak panah mampu menancap atau melukai kulit sang aku baru terbuka kesadaran kubar kubar baleman jika Tunggul Ametung bukan sosok yang mudah ditaklukan Tumabel ternyata telah menyiapkan diri sebaik-baiknya hingga mampu menahan serangan Kadiri Perang Perang kembali berlanjut Keris keris saktinya mengarah pada dada Tunggul Ametung namun tidak mampu membuat Tunggul Ametung terluka melainkan membuat ujung keris itu bengkok laksana menerpabada kubar baleman terkejut tidak disangka keris sakti andalanya tumpul pada tubuh Tunggul Ametung keterkejutannya belum meredah ia telah kehilangan nyawa setelah pedang tajam Tunggul Ametung bergelebat ganas memenggal lehernya Panglima kubar baleman tewas mengenaskan tanpa sempat menjerit kejadian ini adalah terbunuhnya empu gandring bukan karena olah ken arok melainkan pembunuhan tersebut terjadi karena olah kebu icu yang hendak merebut terisak di pesanan arok dari tangan empu gandring kematian empu gandring oleh kebu icu sungguh diluar dugaan karena hal ini merupakan kisah sejarah yang sebenarnya mari kita simak percakapan antara kebu icu dan empu gandring yang kemudian akan ditunjukkan pula bagaimana terbunuhnya empu gandring di tangan kebu icu kebu icu memandang pada sarung tangan empu gandring ia bertanya kembali empu sarung keris milik siapa itu seseorang tak tahu siapa namanya engkau tak tahu namanya tapi mau mengerjakan pesanannya jagat batara sandiwara apa pula ini empu icu aku tak sedang bersandiwara aku sungguh-sungguh tak tahu nama pemesan keris ini demi sang hyang panca gina orang itu datang padaku memesan keris ini memberikan uang dan berlaru begitu saja aneh aneh kebu ijo bergumam engkau begitu penurut membuatkan pesanan keris padanya jangan asal bicara kau ijo orang itu tahu sepak terjang kita ia bahkan mengancam untuk membawaku ke kuta raja kuta raja ia orang tumapel prajurit tumapel tepatnya jagat dewa batara jangan jangan dia arot aku sungguh-sungguh tak tahu namanya dia datang kepadaku begitu saja lalu memesan keris ini dengan bayaran tinggi dan mengancam ku jika aku tak memenuhi permintaannya akan segera dibawanya aku menghadap aku ia punya bukti pedang buatanku dan juga prajurit kadiri perusuh yang berhasil ditawanya bisa engkau tunjukkan keris itu padaku empu untuk apa ingin tahu saja kebu iju terus memaksa ingin melihat hingga empukan dering menjadi geram dibuatnya diambilnya keris itu dan diacungkannya pada muka kebu iju ini keris itu puas engkau melihatnya jangan engkau acungkan ke dekat wajahku empu kalau saja keris itu ampu bisa celaka aku ujar kebu iju jelas keris ini ampu engkau meragukan keampuhan keris buatanku ini iju ampu apakah kira-kira keris itu mampu mempelah tubuh aku meskipun aku keparat itu sakti mandraguna dan kebal tubuhnya pasti akan terpelah tubuhnya terkena keris ini inilah keris penangkal kekebalan aku keparat itu aku ingin meminjamnya sebentar aku akan bekerja secepatnya dan secepatnya pula akan kukembalikan keparat sepertimu bisa bekerja cepat setelah bertahun-tahun di dekat aku itu pun kau tak bisa berbuat apapun terhadapnya engkau menjanjikan kerja cepat oleh atau tidak aku tetap akan meminjam keris itu empu dengan kekerasan sekalipun akan kudapatkan keris itu berdebah kau ijo kubelah tubuhmu bersamaan dengan ucapannya keris yang dibawa empuk gandring diperebutkan begitu saja oleh kepu ijo keris sakti yang telah berada dalam genggaman tangan kepu ijo langsung ditusukkannya pada dada sang empu empu gandring menahan kesakitan yang sangat pada dadanya tubuhnya bergetar hebat darahnya teras mengucur matanya mulai mengabur ia merasa tidak lama lagi nyawanya akan tercabut meninggalkan marja pada ini maka kutub nya tertumpah pada kepu ijo he ijo engkau juga akan mati terkena keris ini tujuh nyawa akan mati pula karena keris ini camkan itu ucap empukan ring di saat saat terakhirnya sejarah tersebut terjadi pada saat kegembiraan tunggul amat tunggian meledak perihal kemenangannya terhadap kadiri terlebih sang putra Arya Teja telah selesai belajar daripada pokan yang loh gawe bakueng berubah laksana arena Pesta Maria setelah kaum Brahmana Tumapel memberikan doa untuk Arya Teja sang putra penerus aku makanan enak-enak disajikan tua Tumapel yang terkenal sangat memabukan dihidangkan tunggul amatung laru dalam kegembiraan yang amat sangat bergelas gelas tua telah ditenggahnya ia menari-nari laksana telah kehilangan kewarasan dan terus meminta gelasnya untuk kembali diisi dengan tua baru Arya Teja menyaksikan semua itu suasana Pesta Liar atas kemenangan benar-benar sangat memuaskan dan itu membuatnya merasa berbahagia Arya Teja mengelus-ngelus dahinya direnungkannya kejadian yang dialaminya kini entah berapa lama ia berada dalam perenungan seraya tiduran kemudian mendadak ia bangkit didengarnya di balerung Pakuang tidak lagi rame ia tidak menuju balerung melainkan ke Bilik Agung di Bilik Agung itulah biasanya sang ayah anda tertidur pula setelah mabuk terhenyak luar biasalah saat Arya Teja tiba di Bilik Agung dilihatnya tunggul Ametung bersimbah darah dilihatnya pula kebu Iju berdiri tidak jauh dari tubuh ayahnya seraya menggenggam keris berlumuran darah Arya Teja menjerit sekeras-kerasnya dan kebu Iju kemudian tersentak ia mendekati Arya Teja dan hendak membunuhnya pula namun sebelum keris itu mengenai tubuh Arya Teja kebu Iju merasakan hentakan amat kuat pada tangannya sehingga membuat tangan kanan berkerisnya terangkat ternyata ukulan keras Aroh menghentakan dada kebu Iju hingga ia jatuh berjengkang keris di tangannya pun seketika terlepas Aroh segera meraih keris itu dan bergegas menuju kebu Iju kebu Iju yang terkejut dan kesakitan segera bangkit tidak melawan Aroh tapi kebu Iju lari sekuat tenaga keluar dari bilik agung beberapa prajurit tumabeli yang mendengar ceritan dan teriakan Arya Teja segera mengejar kebu Iju pula akhirnya Aroh berhasil menangkap kebu Iju pada mulanya kebu Iju berusaha berkelit dan tidak mau mengakui apa yang telah diperbuat namun Arya Teja yang sudah begitu geram kepadanya dan segera menghujamkan garis itu ke tubuh kebu Iju seketika itu pula kebu Iju mati tanpa berucap apa-apa Tumapel pun berkabung yang mulia akuutung gula meninggal akibat pembunuhan kebu Iju adalah pelaku tunggal yang mereka percaya selaku pembunuhnya masyarakat Tumapel bisa memahami tindakan Arya Teja menghabisi nyawa kebu Iju Arok menolak menggantikan kedudukan tunggul ametung sebagai aku ia menyerahkan pada Arya Teja sebagai penerus ayahnya banyak rakyat Tumapel yang menghendaki jika Arok pantas menjadi aku di Tumapel hal ini dikarenakan selama Arok menjadi prajurit begitu banyak wilayah Tumapel yang kembali aman dari perhampokan ia juga tetap menunjukkan kesetiaannya pada Tumapel begitulah keinginan rakyat begitu pula yang diungkapkan Dewan Penasehat Pakuon Tumapel ketika membahas pengganti aku tunggul ametung di hadapan Arya Teja dan para perwira Tumapel semuanya sepakat menunjuk Arok selaku aku baru Tumapel namun Arok menolak halus penunjukan atas dirinya Arok menyarankan agar Tumapel terlepas dari Kadiri menjadi negeri yang terdaulat bukan wilayah cacahan yang harus terus menerus mengantarkan upeti yang sangat menyengsarakan rakyat Tumapel semua yang hadir sangat setuju dan mendukung Arok sepenuhnya Arok segera berbenah menurut perhitungannya Kadiri pasti akan segera mengerahkan serangan besar-besaran ke Tumapel Arok akan membuktikan pada Sri Kertajaya walaupun tunggul ametung telah tiada berganti Arya Teja yang masih muda namun Tumapel tetap berkasa Arok menunjuk orang-orang yang mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap Tumapel kalasehu gagah ingat Tita adalah orang-orang utama yang ditunjuk Arok begitu pula dengan kawan-kawan lama Arok ia pun menunjuk mereka untuk membantu Tumapel dalam penyerangan terhadap Kadiri akhirnya jabatan Aguhu diserahkan kepada Arya Teja dengan kelar Aguhu Tunggul Ametung Dua Kadiri menyerang Tumapel untuk kedua kalinya setelah Baginda Kertajaya mengetahui jika Tunggul Ametung telah tewas mengenaskan Sri Maharaja Kertajaya begitu puas dan lega seketika ia keram kembali saat pasukan Sandi Telik mengabarkan padanya bahwa Arya Teja kini menjadi Aguhu Tumapel dan Arok ditetapkan menjadi pemimpin pasukan Tumapel Sumpah serapah Caci Maki dan Kutuk Kertajaya tertumpah pada Tunggul Ametung Ia Ia merasa dihean hati Aguhu sejak lama karena tanpa sepengetahuannya Tunggul Ametung ternyata telah menjadikan Arok selaku prajurit Tumapel sekaligus tangan kanannya padahal Kertajaya telah memerintahkan Tunggul Ametung untuk menangkap hidup atau mati Arok sebelumnya Kertajaya berencana akan menggempur Tumapel Ia mengutus Mahisa Walungan serta para prajurit Kadiri untuk segera menumpas habis Tumapel Informasi yang didapatkan dari pasukan Sanditeli Arok mendapat laporan jika pasukan Kadiri dalam jumlah besar hendak menuju Tumapel Arok segera memimpin prajuritnya untuk menjegat pasukan Kadiri tersebut dibaginya pasukan menjadi dua kelompok besar satu pasukan dipimpin langsung dan berjaga di daerah Bendem satu pasukan lainnya dipimpin Panglima Kalasewu diperintahkan Arok berjaga di daerah Tegal Gondo saat tengah menunggu seraya bersembunyi mendadak Arok dikejutkan dengan kedatangan para wanita Tan Babusana sekitar 30 jumlahnya mereka berenang di sungai tidak jauh dari tempatnya berada Arok tersenyum bukan karena melihat keindahan tubuh-tubuh telanjang yang membangkitkan kelelakian itu melainkan karena ia tahu siapa wanita-wanita itu sesungguhnya Mereka Mereka para perampok wanita anak buah Niprenja teman-teman Umang dahulu Arok kembali tersenyum Ia bisa menebak apa yang hendak dilakukan anak buah Niprenja Niprenja dan seluruh anak buahnya hendak membantu Arok dalam melawan Kadiri Mereka mempunyai siasat demikian karena ingin membuyarkan konsentrasi para prajurit Kadiri Arok menempatkan para pemanah jitu dari pasukannya dengan pimpinan gagah ingat untuk mengambil posisi di tempat-tempat tertentu keberadaan wanita-wanita tanpa busana itu akan menguntungkan bagi Arok dan pasukannya tidak berapa lama kemudian datanglah para pasukan Kadiri para prajurit di barisan paling depan begitu terkejut mendapati wanita-wanita bertubuh oleh tengah berenang-renang tanpa busana mereka bercanda memamerkan kemulekan kemulusan tubuhnya seolah mengundang kedatangan para prajurit untuk turut bersenang-senang dengan mereka tanpa diberikan aba-aba sekitar 50 prajurit Kadiri di barisan depan bergegas memasuki sungai dengan gembira untuk mengejar para wanita penggoda birahi itu wanita-wanita tanpa busana itu keluar dari sungai mereka berlarian menuju hutan di pinggir kali bersebelahan dengan pasukan arok yang bersiaga siap menyerang prajurit-prajurit Kadiri yang telah lepas kendali seolah tak lagi memperdulikan situasi dan kondisi mereka mengejar para wanita tanpa busana itu mendadak terdengar teriakan memilukan dan jelitan menyayat hati secara tidak terduga anak buahnya berenjak muncul dari balik pohon dan semak belukar serta melakukan serangan tiba-tiba lebih dari 20 prajurit Kadiri seketika tewas mengenaskan di tangan anak buahnya berenjak sementara para prajurit Kadiri yang terluka berusaha menghindar dari tempat itu dan terus dikejar anak buah nip renjak arok memberikan aba-aba kepada gagak ingat anak-anak panah segera berterbangan menghujani pasukan Kadiri jerit kesakitan teriakan memilukan kembali terdengar tubuh-tubuh prajurit Kadiri berkelimpangan tidak berdaya begitu juga para prajurit Kadiri yang tengah mengejar anak buah nip renjak mereka terkepung dari dua arah di depan melawan anak buah nip renjak dan dari belakang dihujani anak-anak panah para prajurit pemapel pimpinan gagah ingat Mahisa walungan terperanjat luar biasa begitu cepatnya ia kehilangan banyak prajurit oleh jebakan maut itu suaranya pun menggelegar memerintahkan sekenap prajuritnya untuk mengurungkan menyeberang sungai Arok membagi dua pasukannya diperintahkannya tidak untuk memimpin pasukan dan berhadapan langsung dengan pasukan Kadiri ia perintahkan untuk melawan pasukan Kadiri yang berani menyeberang sungai sementara sementara Arok dengan para pasukannya melawan prajurit Kadiri yang telah terkepung Arok mengamuk sejadi-jadinya pedang tajam berkelebat membabat menusu dan membaco setiap prajurit Kadiri yang ditemuinya sepak terjang Arok menimbulkan kengerian yang sangat di kalangan prajurit Kadiri tidak berapa lama para prajurit Kadiri itu berhasil di kalahkan sebagian besar kehilangan nyawa dan sebagiannya lagi memilih untuk menyerah Mahisa Walungan memerintahkan sekena pasukannya untuk mundur dan kembali ke Kadiri kekalahan Kadiri membuat Sri Kerta Jaya benar-benar murka ingin sesungguhnya ia menghukum mati Mahisa Walungan karena kegagalannya menaklukkan Tumapel Mahisa Walungan dinilainya lebih pengecut dibanding kubar peleman ia lebih memilih untuk mundur dibandingkan mati di medan peperangan namun dipertimbangannya kembali untuk menjatuhkan hukuman mati mau tidak mau Mahisa Walungan adalah adik kandungnya sendiri jika hukuman mati diterapkannya Kerta Jaya akan kehilangan saudara kandung sekaligus tangan kanan kepercayaannya waktu yang menentukan kembali hadir bagi Arok inilah saat yang ditunggu padang kersang menjadi saksi bisu ketika prajurit Kadiri menyerang Tumapel aroma kematian begitu kentara di padang kersang darah tumpah mengalir dan cerit kesakitan maraung Arok menunjukkan gedik dayaannya ia adalah macan berkasa dan gijang linca terkaman dan terjangannya menawarkan luka dan kematian tubuhnya yang kebal membuat para musuh sejenak keheranan sebelum pedang Arok menebas dan menusuknya kertajaya juga mengamuk para prajurit Tumapel yang mendekatinya dibuat nyaporak nuranda telah banyak pula prajurit yang ditewaskannya meskipun sebanyak yang diperbuat Arok cerita Mahisa Walungan perihal gedikdayaan Arok bukan omong kosong dengan mata kepalanya sendiri ia melihat kehebatan Arok yang luar biasa keterkejutan kertajaya kian menjadi-jadi saat dilihatnya Mahisa Walungan tewas di tangan Arok adik kandungnya yang telah disiapkan menduduk kursi akuku meregang nyawa di depan matanya sendiri kertajaya kembali mendapati kenyataan harapannya terbang jauh kondisi dan situasi yang dialaminya sangat jauh dari yang ia kehendaki ia pun memerintahkan para prajuritnya untuk mundur Arok seketika mengamuk kembali dan menimbulkan malapetaka bagi prajurit kadiri di dekatnya Arok terus berusaha mendekati keberadaan dan dang gemis tak ada ampun bagi raja kadiri ia ingin menusukkan kerisaktinya ketubuh kertajaya maka mati-matian para prajurit dan pengawal seri kertajaya untuk melindungi pemimpin mereka tibalah titik akhir perlawanan itu para prajurit kadiri yang tersisa tak sanggup lagi bertahan begitu pula dengan kereta jaya raja congkak itu memilih melarikan diri dan mengungsi ke tempat lain sorak sore kemenangan pasukan tumapel di atas kuda Arok mengangkat tinggi-tinggi petangnya kian bergemuruh setelah prajurit tumapel menyambutnya bersambung rahayu 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 selamat menikmati